TV Inspirasi Di sini kita akan bahas dalam video ini Gimana cara membuat video conference Yang kita manfaatkan dengan Google Zoom Yang mana di saat-saat ini kita sangat perlu sekali rapat online, ketemu online Oke langsung saja kita bahas di sini Di Google.com kita klik Zoom Nah di sini ada Zoom Video Conference Kita klik Nah selesai kita Sign in Nah di sini kita sign in dulu Sign in Nah kita sudah masuk di area Google Zoom Di sini biasanya saya lebih suka sign in with Google Nah kita pilih akun atau email kita yang sudah kita daftarkan di Google Nah kita masukkan password Sudah sudah selesai Langkah selanjutnya Nah kita pilih ini Download Chrome extension Nah disini di laptop kita sebelum mempunyai aplikasi Zoom Atau di hape klien kita atau hape kita harus download dulu Kalau di hape kita tidak download di Play Store Nah kita sudah selesai Oke save Proses Tunggu cukup Kita juga download ini Chrome Sambil menunggu Sambil menunggu Untuk proses installasi Zoom Untuk proses installernya seperti ini Kita tiba-tiba kita ikuti Kalau kita seperti biasanya Keluar seperti ini Join meeting Kalau kita ingin mengikuti pertemuan yang sudah dibuat Pertemuannya Kalau check in ini Kita ikuti yang langkah Kita ingin membuat pertemuan Nah disini setelah kita tadi Sampai disini Download Chrome extension Setelah kita klik disini Nanti keluar seperti ini Ini browser Chrome Kita add to Chrome Add extension Nah nanti ada disini Turun lonceng disini Chrome SELAM Setelah selesai Nanti kita langsung Klik disini Nah Kita langsung disini Disini Kita akan memilih Turun masukkan Agun Sudah masuk Akun kita pada zoom Disini kita sudah bisa memulai Dan bisa menjadwal Rencana meeting Jadi rapat kita Start meeting Video On atau video Off Maksudnya gini Ketika kita start meetingnya Video On ini Kita sudah mulai meeting Tapi Video kita Gambar kita Enggak langsung nampak Kalau on Kita langsung nampak Contoh Open Zoom Nah ini langsung Diarahkan Pada aplikasi Zoom yang sudah Kita install lagi Nah ini Kita sudah nampak Nah Kita sudah nampak Beberapa Video gambar Kita bisa join With komputer audio Test Untuk Ini suara Kita mati Bisa Tapi video Tampak Kalau ini stop video Tapi rapat berlangsung Nah Kalau kita Start lagi Nampak lagi Video Kita Dan kita Unload Nanti kita Keluar lagi Suara Disini kita Bisa memilih Pakai Mikrofon Dari Laptop kita Atau komputer Dan langsung Kita aktifkan Nah Gimana untuk Mengundang Agar supaya Murid kita Atau Apa namanya Klien kita Atau Ketika rapat Kita Masukkan Anggota kita Di dalam ruangan Meeting kita Video conference Ini Kita pilih Event Nah Disini Sudah Ada beberapa pilihan Ada Gmail Ada Apa Namanya Bisa Kita Masukkan dengan alamat Email Atau copy URL Nah Disini Kita copy Kita Buka Notepad Nah Disini Nah Kita Paste Kode Disini Sudah Menemukan kode Ini Kode 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 Tinggal Apa namanya Dijelaskan 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 Coba Besar Dulu Biar jelas Nah Ini Kode Kode Zoom Kode Untuk Klien kita Jelas ya Setelah itu Kita Buka ini kita bikin atau kita undang client kita dengan kodi yang sudah kita input nanti kita langsung coba di hp di hp yang belum terinstall zoom cloud meeting harus install dulu ada di playstore kalau sudah langsung buka setelah dibuka akan keluar dendela seperti ini kita pilih join meeting join meeting di sini client atau apa namanya siswa atau murid atau anggota disuruh memasukkan ID yang sudah diberikan pada tutor atau narasumber atau guru yang video tadi yang ada di notepad nah siswa dimasukkan kodi ini yang di block ini yang sudah disubah tadi silakan dimasukkan kodenya 499 711 48 oke di klik join meeting still process nah masih proses disini di sini klien disuruh memasukkan password untuk untuk password passwordnya ini ini 42 6700 silahkan di masukkan password 426 oke oke nah nah disini sudah bisa memulai klien ketika untuk mengikuti join meeting suruh nunggu agar dapat konfirmasi dari guru atau tutor yang sudah membuat video conference nah konfirmasi kemudian selesai informasi sudah kita tunggu dan disini sudah berhasil ada berapa ada dua kamera sudah langsung bisa mengikuti video conference kita bisa langsung mulai rapat dengan memanfaatkan Google video conference ini disini kita bisa join untuk mengeluarkan suara pada klien atau di hp izinkan nah sudah masuk suaranya nah disini untuk melihat di hp ada beberapa aja yang masuk pada online oke mungkin cukup video kali ini untuk membahas memanfaatkan Google Zoom untuk video conference dari era saat ini kita bisa rapat atau meeting tidak perlu ketemu untuk bisa memanfaatkan Google konferensi terima kasih untuk tutorial selanjutnya Google classroom dan lain-lain bisa diikuti di channel HID terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi diikuti percaya jk 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 Terima kasih.